Tim Kugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tebo kembali melakukan razia penertipan protokol kesehatan di pintu masuk perkantoran Bupati Tebo pada Rabu pagi. Hasilnya masih ditemukan ASN dan tenaga kontrak yang tidak menggunakan masker. Selain razia di depan kantor Bupati, tim Satgas juga melakukan razia di simpang kilometer 12 jalan lintas Sumatera. Di lokasi ini, petugas malah menemukan seorang pemuda mengendarai sepeda motor, membawa minuman tuak satu galon. Atas semua ini, petugas langsung menyita minuman yang dibawa dan diangkut ke kantor Satpol PP Tebo. Dari razia yang dilakukan di dua lokasi yang berbeda, petugas berhasil menjaring 95 masyarakat yang tidak mengenakan masker dan diberikan sanksi sosial dan juga didata. Selain itu, 16 ASN dan 4 tenaga kontrak tidak mengenakan masker juga terjaring. Arief Rizal, Jambi TV